. Ahhhh... rasa ter gocek. Nah, ini tuh sebenernya agak gantung ya, Blaya. Karena... ngeliat itu yang bener-bener aja ini. Apa mau jadi carna? Aright, thank you guys. Welcome back lagi bersama gue, Azi Spenysu. So, can so yap! Sup lah, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja dan juga set-set aja. Dan di video kali ini, gue pengen bikin blind news! Bursa transfer yang Aduh, gak bisa ber-word-word lagi Gue kalau udah gini urusannya ya Jadi kita langsung masuk aja dah ke dalam kontennya Jadi kan kemarin kan ini ada Transfer update, transfer update gitu ya Ini juga baru nongol gitu Tapi gue mau fokus kesini dulu Karena banyak banget Klu-klu terspil disini sebenarnya Dari awal ya kan, kayak Regi, Ipul, Kenzo, Mario, Amec, Mebi Kavela, Lord, Jars, Justin, De Vito Dan juga Rasha Ini gocekan-gocekan kayak gini nih Admin FFV Sport diajarin mana ya apa gimana Karena gini, De Vito gitu ya kan De Vito terus Lord ini Sama Mebi ini udah clue paling Mantep gitu Jadi ini nih adanya Kenzo, Amec, Jars, sama Rasha ini Ternyata cuman pengelabuhan aja Cuman pengalihan aja gitu ya kan Bahkan De Vito pun bisa jadi ini cuman pengalihan Walaupun gue udah expect De Vito bakal nongol di announcement Tapi ternyata enggak lah ya Jadi mari kita lihat dulu announcement-announcement Yang kemarin sempet di-upload Di hari sebelumnya dan juga hari ini Sama FFV Sports ID Seputar bursa transfer window Let's go Transfer update yang pertama Iya kan makanya hashtag satu Transfer update pertama nih ya Ada Bulls Irap dan juga Madegat Masuk ke Bulls Esports Menggantikan risk sama ombak Padahal gue sebenernya ngeliat ombak ini Player yang potensial tapi enggak tahu kenapa Bersama Bulls dua minggu Enggak menunjukkan tren yang cukup oke Ombak sama risk di take out Kalau risk mungkin make sense Karena ada beberapa momen risk Gue ngeliatnya kurang maksimal gitu ya kan Tapi ombak ini loh yang di take out Jadi pertimbangan ini pasti panjang banget Dan gue liatnya diganti sama Madegat Bekal pengalaman yang bagus banget Dia di DG Irap juga udah lama banget gitu ya kan Berkancari komunitas Gue rasa ini harusnya masih bisa Menjadi pengganti yang seimbang Dan juga setimpal gitu ya kan Untuk Bulls yang lagi di popen bawah saat ini gitu ya kan Semoga Bulls bisa meningkat Dengan kedatangan player barunya Tapi inget Bulls jangan kayak tim-tim lain gitu ya Punya player ya dimainin gitu ya kan Jangan di keep-keep aja gitu ya kan Sampai bursa transfer Next Nih ya Next ini ada FR Joker out Dari Eclipse ya Dia masuk ke Storm Jadi Joker masuk ke Storm D1 itu dari Storm Dia mau jadi coach Berarti ya untuk Storm Oke karena emang plottingan dari awalnya Kayak D1 ini udah mulai bantuin Bang Fluxy as coach Dia sebagai analis bantu-bantu Bang Fluxy Dan akhirnya D1 turun dari roster ya kan Dia bakal jadi coach untuk Storm Akhirnya gue ngeliat Joker masuk ke roster ya kan Dan semoga ini gak jadi camat lagi Karena Joker di season sebelumnya Full jadi camat gitu ya kan What do you guys think About this Tapi ini Yang gak kalah menarik ya sebenernya ya Ada Sam13 Sam13 is real Masuk ke Dewa United Dan statusnya dia adalah Lawan lah ya Lawan player itu adalah Player pinjaman Yang artinya sebenernya E-Pull Itu masih bagian dari EVOS Entah kontrak belum selesai As a talent Atau as a part of EVOS Tapi intinya dia dipinjamkan Ke Dewa United Menggantikan virus disini Virus berarti di take out Dan gini ya Dewa United kan sebenernya lagi papan bawah Kalau cuma nambah E-Pull Dan juga nambah abu Ini kira-kira bakalan mantep Apa enggak gitu ya Next Kita bakal liat adanya Justine Ya kan Yang masuk ke Tiger Wong Impactful as a captain Dan emang gue liat Tiger Wong ini masih kekurangan Shot color atau captain Dengan bakal pengalaman yang ada di GPX Dari Piala FFAC juga Ya kan Yang dikit lagi dia dapatkan Ini harusnya bisa menjadi modal banget Untuk coach AK Mendevelop Tiger Wong Lebih mantep lagi Nah ini Ini juga nih ya Yang kiranya Kira-kiranya gocekan Ternyata real Ya Ini ses alfaing Mendatangkan Regi Atau 05 Atau 05 Dan statusnya sama Kayak E-Pull Sam 13 Ya itu di lowan Ya atau dipinjam Jadi artinya Regi ini masih part of Vivos Dan dia dipinjamkan ke SES Ya mungkin satu season ini gitu ya kan Total Berapa lama dia dipinjaminnya Gue juga gak tau Mungkin nanti bisa kita kulit bersama gitu ya Belaya Ehm Regi Masuk Berarti Dia bakal Dilepas-pasang Sama player kayak Model Barah Atau mungkin Ray Ya Karena Regi emang Bisa digantikan Sama dua orang itu aja gitu ya kan Atau dituker-tuker posisinya Kalau misalkan nuker gedai Atau si Jojo-nya Menurut gue gak efektif Tapi gak tau gimana nanti coach mantet Begitu ya belaya Nah Ini tuh sebenernya agak gantung ya belaya Karena Dewa United juga datengin abu Kemaren kan infonya ya kan Tapi Gue belum ngeliat Dewa United Itu ada di info yang disini nih Bursa transfer sini nih Transfer update Berarti kesimpulannya Kalau misalkan E-Pull doang yang masuk Disokin ya Berarti Abu buat apa? Buat disimpen di transfer window kedua Atau gimana? Ini abu juga statusnya lowan Dari EVOS ke Dewa United E-Sports So Menarik banget Ngeliat abu Masuk ke Dewa United Tapi statusnya lowan Tapi juga dia gak ada di info Bursa transfer Disini gitu ya kan Karena cuma ada E-Pull Agak membingungkan nih Tolong yang tau Ya kan Ordal-ordal Dewa United Atau ordal-ordal EVOS Bisa komen di kolom komentar gitu ya belaya Nah next Kita juga punya nih Bursa transfer yang part 2 Bursa transfer yang part 2 ini Gak kalah mencengangkan Dan juga gak kalah nyebelin Kenapa? Karena lagi-lagi gocekan maut dari king mana Is a success Ini lo bisa liat ya disini Ada fotonya Aleta Like seriously Gue kira tadi Aleta di post Di EVOS e-Sports itu prank gitu Ternyata beneran Gak habis thinking nih gue ya Mau ngapain emang Aleta Masuk Aku mau jadi camet Atau ini juga sebuah gocekan Untuk menutupi bursa transfer window yang kedua Biar semakin gak keliatan Mari kita cek disini Slide dulu ke samping Ada Surya Yang kemarin nonton vlog gue Pasti tau nih ada Surya Yang katanya mau jadi analis Tapi dia masuk sebagai player Berarti ya Menggantikan Sky Beans Disokin Atau sebagai analis beneran Kita gak tau juga Nah maybe masuk Eko Tidak terduga-duga Maybe Karena sebenernya Kalau ngomongin terduga Buat gue pribadi Gue udah menduga Maybe bakal masuk ke Eko Karena ada beberapa waktu Lalu gue liat story clause Prensal satu Ordal Eko Itu ada maybe-nya Ya kan Oh ini Berarti gitu Dan mendekati hari-hari Bursa transfer gitu ya kan Jadi gak heran Ngeliat maybe ada di Eko Buat kalian Apakah kalian memprediksi Eko bakal narik maybe? Coba komen di kolom komentar Karena maybe sendiri Memang jujur Menurut gue masih potensial Tapi mungkin di RRQ gak cocok gitu Apa gimana Kita gak tau juga gitu ya kan Good luck sama maybe Dan Bukan cuman maybe Ada Joel Hyde Nah ini nih Orang-orang yang Banyak dari kalian Belum tau Joel Hyde siapa Tapi gue sih udah sering denger Nama ini Dan juga Yang gue denger-denger Dia player yang cukup oke Gitu ya kan Dan gue sempet liat dia Beberapa momen Gue agak sedikit kecewa Jujur aja sama Eko Karena Kelvin Player 14 tahun Belum dikasih main Udah di take out Ini gimana nih urusannya Mas Chris Jom Mas Ipul Gue padahal penasaran Pengen liat Kelvin main Tapi Kelvinnya Belum sempet Dikasih kesempatan main Udah di take out Harapan gue semoga Eko Dengan nambah Dua power ini Bisa menjadi semakin Wih Next juga Seperti yang gue bilang GRC ini pasti bakal Mendatangkan player lagi Dan bener aja GRC datengin rush Dan nge-take out Seorang Panzi Memang kalo kita liat Performnya Panzi sih Jujur kurang maksimal Di GRC Ada beberapa momen Panzi kayak Out of context Dia bergerak Yang gak sesuai sama Konsep main Dari GRC itu sendiri Gak tau Itu gimana Internalnya belakang layarnya Pa Fyat gimana urusannya Gue gak tau Tapi intinya Ini keputusan yang menurut gue Patut banget buat dicoba Dan rush juga Adalah player yang punya kapasitas Di mortal juga keliatan banget Performanya gitu ya kan So Kita liat aja nanti GRC bakal seperti apa Kuatnya gitu Nah ini juga Kemaren Lord kan juga udah sempet Gue spill di vlog gue Dateng dia ke FML Tapi gak dateng Sebagai penonton Dia udah lagi mantau-mantau Nah tapi si Heyu ini nih Yang gue gak liat Sebenernya Di FML Gak dateng di matchday Atau mungkin gue gak ketemu dia Apa gimana Gak paham Tapi intinya adalah MBR Datengin dua player baru Yaitu Lord dan juga Heyu Yang mana sebenernya Playernya bukan player baru Tapi player dengan Bukal pengalaman yang luar biasa Heyu juga sempet mengeri-ngeri Track record Heyu juga Waktu di boom Sempat juga di The Prime Sempat juga Dimana You name it Heyu ini punya pengalaman banget Begitu juga dengan Lord Berada di skena kompetitif ini Juga udah dari lama sekali Menggantikan Kim Z Dan juga X-Koi Akhirnya Kim Z ya kan Gak main Gak main Gak main Sekalinya Main sekali Gak lama Farwell Dan ini Last but not least Ya ampun Aleta Aleta lu yang bener-bener aja nih Apa lu main nanti Gue tunggu performa lu Aleta ya Tanggapan kalian gimana Blay Seputar ini Aleta join ke Divine Gitu ya kan Tidak disangka-sangka Ternyata gocekan ini Nyata Nyata Real Announcementnya Atau Nyata kalo ini Memang announcementnya Tapi ini juga masih bagian dari gocekannya mana ya Oke untuk sekarang Sekian dulu ya Konten kita Di kesempatan kali ini Di Blay News kali ini Semoga Ini bisa menambah informasi Wawasan kalian Seputar skena kompetitif Free Fire Terutama Master League Season 7 Yang lagi Ongoing gitu ya Blay Masih ada kesempatan selanjutnya Di bursa transfer selanjutnya Yang Gue belum pasti Itu tanggal berapa Cuma nanti Soon as possible Gue bakal infoin gitu Ke temen-temen Blay-blay semuanya Next perlu bikin konten apalagi Coba Sampaikan pendapat kalian Di kolom komentar Kalo gitu Gue ajis pengen disokin Pamit undur diri Mohon maaf Kalo baik salah-salah kata Sampai berjumpa Di konten-konten selanjutnya Terima kasih banyak Udah menonton Hasta la vista Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn selamat menikmati